Puluhan masa mengepung dan menyerang lanut Iswah Yudi Madiun, Jawa Timur. Aksi anarkis masa akhirnya berhasil dihentikan pasukan huru hara TNI AU dalam simulasi dengan sandi elang gesit ini. Pos barat lanut Iswah Yudi memanas setelah puluhan warga dari Madiun mengepung markas TNI AU ini rabu pagi. Melalui teriakan dan ancaman, puluhan masa menuntut agar salah satu anggota TNI AU diproses secara hukum karena telah menganiaya salah satu warga. Para pendemo terus merangsak masuk dengan mendorong pagar pembatas. Sempat terjadi adu fisik antara warga dan petugas TNI AU. Namun pasukan huru hara yang diterjunkan akhirnya berhasil memukul mundur para pendemo. Adegan ini merupakan salah satu latihan dengan sandi elang gesit. Simulasi ini digelar lanut Iswah Yudi Madiun untuk melatih dan melihat kesiapan para personil TNI AU dalam menghadapi ancaman horizontal. Warga yang melakukan demo anarkis menuntut salah satu anggota lanut Iswah Yudi yang melakukan pemukulan di Madiun. Dan tadi melibatkan pasukan huru hara lanut Iswah Yudi kurang lebih satu kompi. Yaitu kurang lebih 93 orang, satu kompi pasukan huru hara. Latihan elang gesit ini sekaligus menjadi pendukung untuk latihan-latihan lainnya. Seperti latihan perorangan, satuan, antar-satuan, dan latihan gabungan TNI. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!